Pemirsa, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barat dipastikan akan membuka forobasi calon ASN dan calon P3K pada tahun 2024 ini. Setidaknya terdapat ratusan forobasi ASN atau P3K yang akan dibuka. Namun hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten melalui BKPSDM Tanjung Barat masih menunggu juknis dan aturan dari Menpan RP. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala BKPSDM Tanjung Barat, Saldi. Kabar gembira bagi masyarakat yang ingin mengabdi sebagai abdi negara. Sebab di tahun ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barat membuka forobasi calon ASN dan calon P3K. Bahkan kuota yang akan dibuka cukup banyak. Dan ini menjadi kesempatan bagi pelabar yang ingin mengikuti tes tersebut. Sebab forobasi terbuka untuk umum bagi yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang ingin dilabar. Dalam kesempatan ini, Kepala BKPSDM Tanjung Barat Saldi membenarkan jika akan kembali dibuka penerimaan calon ASN dan calon P3K di Kabupaten Tanjung Barat. Yang mana khusus formasi ASN yang akan dibuka sebanyak 230 formasi dan formasi P3K sebanyak 550 formasi. Jumlah ini dinilai cukup lumayan banyak, sebab kebutuhan telah dihitung sesuai jumlah kebutuhan yang pensiun setiap tahunnya. Ada pun formasi calon ASN dan calon P3K. Formasi CASN 230 usulan, dengan kategori formasi teknis 80, formasi kesehatan 150, dan formasi P3K sebanyak 550. Dengan rincian 275 teknis, guru 150, kesehatan 125. Sedangkan untuk pembukaan, pastinya pihak BKPSDM tetap akan menunggu juknis dari Menpan RP. Macar rekat atau pelamar diharapkan mempersiapkan diri, salah satunya berkas administrasi yang diputuhkan. Tahun 2024 ini kita buka formasi ASN, NS sebanyak 230 dan P3K sebanyak 550. Joko Minato SPD. Itu untuk ASN itu umum atau guru atau kesehatan seperti itu? Sintanola SPD. Kita tidak kalau yang lain berhubung sama untuk yang Rampat SPD. Kalau P3K itu untuk? Guru Dada. Guru Dada ya, P3K? Dada, eh PNS Dada. Milih Priyani SPD. Yang diutamakan guru P3K, yang PNS Dada. Agus Sintanola SPD. Provinsi ke Menpan, mungkin kita tinggal menunggu betul-betul. Agus Sintanola SPD. Juni, mungkin Juni atau Juli lah mungkin. Agus Sinti Widjaya SPD ini. Buat tunjuk dari Menpannya, nanti ada jadwal dari Menpan. Akhirnya dalam waktu letak. Imamu Awana SOKI. Yang tahun-tahun 2024 ini lah. Lebih lanjut, Saldi menambahkan dengan telah dilantik dan diterima SK P3K pada 15 Mei lalu. Setidaknya ini mampu menutupi jumlah ASN yang pensiun. Sebab rata-rata ASN profesi guru paling banyak memasuki masa pensiun dan diharapkan bagi P3K yang telah terima SK dari Bupati untuk mengikuti aturan yang berlaku. Salah satunya ikuti tupoksi bekerja di OPD masing-masing tempat PPK yang bersangkutan mengabdi. Terima kasih telah menonton!